Tawabuk dalbi ini, tawabuk dalam hati, jangan sekali-kali memandang rendah pada orang. Ya, kita pegur kepada orang bermahasiat. Ya, kita marah kepada orang bermahasiat. Ya, kita tak suka kepada perbuatan orang bermahasiat. Tapi jangan kita memberikan jaminan kalau kita lebih baik daripada dia, karena yang menentukan adalah penghujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan mendapat hakikat iman selagi dia tidak mencapai puncak keimanan. Dan dia tidak akan mencapai puncak keimanan selagi dia tidak mencintai kefakiran melebihi kekayaan. Lebih suka untuk merendah diri berbanding menerima sanjungan. Dan dia tidak membezakan layanannya terhadap orang yang memudinya dan orang yang mengkritiknya. Sahabat-sahabat beliau telah mengerincikan lagi ungkapan tersebut dengan berkata, Iaitu lebih harila miskin dengan harta yang halal berbanding kaya dengan harta yang haram. Lebih suka rendah diri dalam mentaati Allah berbanding mendapat sanjungan dengan berbuat maksiat. Dan tidak membezakan orang yang memudinya atau yang mengkritiknya dalam perkara yang benar. Iaitu Imam Ahmad di dalam bab juhud. Aisyah RA berkata, Sesungguhnya kamu semua telah mengabaikan satu ibadah yang paling aflul iaitu tawaduq. Imam Ahmad juga meriwayakan di dalam bab tersebut, Ungkapan Abdullah bin Mas'ud, Asas tawaduq ialah engkau reba dengan tempat duduk, yakni dalam sesuatu majlis yang sederhana. Dan mengulikan ucapan salam terhadap orang yang engkau temui. Hassan al-Masri telah berhenti minta untuk menjelaskan erti tawaduq. Lantas beliau menjawab, Tawaduq ialah apabila seseorang keluar dari rumahnya dan setiap kali dia bertemu dengan seorang Muslim, dia menganggapnya lebih baik daripada dirinya. Imam Al-Harih Al-Muhasidi mengulas di dalam kitabnya, Adab Al-Nufus, orang yang berusaha untuk menudukkan ki-iwata dan dia diberi taufik lalu berjaya menudukkannya. Akan berasa mudah untuk mendapat cinta Allah, cinta iman istiqamah dan menjelaki jalan perusahaan. Dia mudah untuk bersikap duduk dalam setiap amalannya. Hatinya lapang dan terbuka untuk menedah diri dan dia menjelaskan keadilan. Perkara ini terjadi kerana orang yang memiliki sifat ego tidak akan mampu untuk memberi kebaikan seperti yang dia inginkan untuk dirinya. Ketika orang sekelilingnya, orang yang ego tidak akan mampu untuk mengawal kemarahannya. Orang yang ego tidak mampu untuk menerima kebenaran. Orang yang ego tidak mampu untuk terus bersikap jujur. Orang yang ego tidak mampu untuk meninggalkan sifat hasil teki. Orang yang ego tidak mampu untuk meninggalkan perasaan dendamnya. Orang yang ego tidak mampu untuk meninggalkan sikap resisnya. Orang yang ego tidak mampu untuk menjaga hati yang murni. Orang yang ego tidak mampu untuk memberi nasihat dan kebaikan. Dan orang yang ego tidak mampu untuk mengelak daripada sikap sombong terhadap orang sekelilingnya. Berapa besar berbarat dan kerasakannya, namun masih ramai yang lelai dan dikir. Ada berbicara tentang sifat tawabu' daripada sifat-sifat ahli al-tasawuf. Orang yang berpegang kepada tasawuf mesti dilihat akan sifat tawabu'nya. Sifat tawabu' pada hakikatnya adalah melihat kebesaran Allah SWT pada makhluknya. Sehingga dia tidak melihat lebih tinggi pada makhluk sesiapapun. Kerana semua makhluk adalah ciptaannya Allah SWT. Sehingga hati ma'bal, sebagian daripada orang arifin, seperti Sayyidina Uwais al-Qarani. Ketika dia sedang makan makanan yang sederhana, kemudian ada seekor anjing yang kelaparan. Kemudian dibelah jadi dua makanan itu, satu diberikan kepada anjing dan sebagainya. Yang separuh lagi dimakan olehnya. Kemudian dia mengadakan kepada anjing. Wahai anjing, nanti di hari kiamat, kalau aku lepas sirat, aku lebih baik daripada engkau. Tapi kalau di akhiran nanti aku tak lepas sirat, engkau lebih baik daripada aku. Karena pada akhirnya binatang akan bertukar menjadi debu atau tanah, sementara manusia yang berada dalam neraka diadab, sedangkan sudah dasyatnya adab. Penglihatan penilaian seperti ini, bukan ingin membandingkan manusia dengan binatang. Tetapi melihat apa yang akan dilalui nasib pada binatang nanti di hari kiamat daripada ketentuannya Allah, dan juga apa yang akan dilalui oleh manusia akan nasibnya nanti di akhiran daripada ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau di dalam Al-Quranul Karim, Allah pernah mengatakan bahwasannya manusia boleh lebih hina daripada binatang. Mereka itu umpama binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang. Al-Quran mengatakan manusia lebih hina daripada binatang, kalau kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ukurannya adalah pada kedudukan seseorang itu di sisi Allah. Kadang-kadang demikian, belajarlah bertawabu dengan tidak melihat orang lain lebih baik, dengan tidak melihat diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Dengan apa? Melihat kekurangan yang ada pada diri kita, dan juga melihat ini makhlumnya Allah, ini ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nampak orang hari ini banyak berbuat dosa, mungkin esok dia bertawabat dan menjadi orang yang dekat dengan Allah, dia mati dalam keadaan khusul khatiman. Kita pun tak tahu apakah kita punya nasib. Wahakadah sehingga tidak merendahkan hatta kepada orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wali hadam pernah berlaku kepada seorang leki'ah, Bani Israel. Ada seorang daripada Bani Israel yang dia nakal banyak berbuat maaf ya. Jumpa dengan orang yang baik daripada kalangan Bani Israel. Maka dia kata, sampai bila aku nak berbuat dosa terus. Tengok kawan aku sekulan itu dia baik. Maka dia pun mula sedara dan ingin insah. Dia jumpa dengan yang ahli ibadah itu. Katanya nampak apa namanya orang yang ahli ibadah daripada kalangan Bani Israel didekati oleh orang yang bermaksiat tadi. Ketika didekati, pergi kamu, pergi kamu kamu tidak layak dulu sebelah aku. Katanya begitu. Sehingga orang itu pun terkilan. Dan dia hatinya jadi macam menghina. Karena diperli oleh siapa? Oleh orang yang dia bahirnya beribadah. Tapi dia merendahkan orang lain. Hatta direndahkan adalah orang yang bermaksiat. Allah SWT beri wahyu kepada Nabi yang Allah itu sediakan itu. Kamu beritahu kepada itu si Bani Israel yang ahli ibadah itu. Allah sudah hapuskan dia punya pahala. Orang yang Bani Israel yang banyak dosa yang ingin bertalbat. Kau beritahu kepada dia Allah sudah hapuskan dia punya dosa. Yang satu dihapus pahala, yang satu dihapus dosa. Sehingga yang ahli ibadah, yang sombong tadi. Dan orang berdosa yang diampunkan tadi. Levelnya dihapus Allah sama-sama. Sama-sama kosong. Yang satu kosong daripada pahala, yang satu kosong daripada dosa. Mulu bersama-sama untuk beribadah kepada Allah. Digugurkan pahalanya. Karena sombong kepada orang yang hatta yang bermaksiat kepada Allah SWT. Tawabuk dalam hati, jangan sekali-kali memandang rendah pada orang. Yah, kita pegur kepada orang bermaksiat. Yah, kita marah kepada orang bermaksiat. Yah, kita tak suka kepada perbuatan orang bermaksiat. Tapi jangan kita memberikan jaminan kalau kita lebih baik daripada dia. Karena yang menentukan adalah penghujung. Bukan saat ini kita melihat dia bermaksiat dan kita berbuat taat. Kita tak tahu esok siapa yang akan berada pada posisi yang mana satu daripada kedua. Boleh jadi akan ditukar posisi kita kepada keadaan orang itu. Dan orang itu berada dalam posisi kita. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh pernah berlaku kepada orang. Mendahkan orang lain. Itu dihukum oleh Allah. Perbuatan orang itu dibendahkan kepada dia. Perbuatan dia dibendahkan kepada orang tersebut. Ini hakikat tawabu' tidak memandang diri lebih baik daripada orang lain. Dengan apa? Dengan melihat kebesarannya Allah pada makhluknya. Tidak melihat kebesarannya. Kalau kita dah pandang diri lebih baik. Kita dah tengok diri kita hebat dan ada kedudukan. Tapi kalau kita melihat yang hebat dan maha berkedudukan tinggi adalah Allah. Kita tak akan pandang diri kita. Memiliki kehebatan melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Wa Allah subhanahu wa ta'ala a'lab as-salab. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan Maa huwa ahluhu.